Legenda hidup bulu tangkis Christian Hadinata menyebut Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan masih bisa bersaing di turnamen BWF mendatang. Namun dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan. Hendra dan Ahsan seperti diketahui mengutarakan keinginannya untuk terus bermain di 2023. Rencana itu mereka ungkapkan usai meraih anak-up di BWF Otorvinas 2022 di Bangkok, Thailand pada akhir pekan lalu. Motivasi Hendra dan Ahsan tak kendur meski tahun depan usianya bertambah tua. Di musim BWF 2023, Hendra akan berusia 39 tahun pada 25 Agustus. Sedangkan Ahsan berusia 35 tahun pada 7 September mendatang. Menanggapi keinginan itu, Christian Hadinata menilai wajar. Dimana menurutnya, hasil di turnamen penutup tahun kemarin menjadi pembuktian bahwa Tadadis belum habis. Kalau melihat hasil turnamen BWF Otorvinas kemarin dengan mereka mampu masuk final. Artinya, kondisinya masih sangat bagus ya. Mereka pun kalahnya bergame. Kata Christian kepada detik shot. Kata Christian Hadinata kepada detik spot. Karena faktanya, mereka bisa sampai final kok. Bisa mengalahkan ganda malasya dan ganda putra yang muda-muda. Ya sampai hari berakhir, sampai hari terakhir bisa final. Sudah luar biasa menurut saya, ujarnya. Artinya, selama kondisinya terus seperti itu, jangan sampai ada cedera atau sakit. Saya rasa, mereka masih bisa bersaing dengan muda-muda. Karena kalau seniau itu, juga jika cedera pemulihan agak lama. Atau sakit, recoverinya agak lama. Nah, itu yang membuat kondisinya turun. Ujarnya lagi. Christian Hadinata juga meyakini hal tersebut. Karena secara skill Hendra dan Ahsan juga masih mumpuni. Skill mereka, ya sudah patent ya. Mereka tahu meredam lawan yang muda. Yang lebih cepat dan kuat seperti apa. Ya sudah patent banget lah. Tuturnya lagi. Selama kondisi Hendra dan Ahsan baik, Tentu dapat menghadapi lawan-lawannya. Begitupun dengan lawannya. Jika ingin mengalahkan mereka, tentu juga tidak mudah. Kan ada kalimat tuh. Permainan keras itu bisa kalah dengan permainan yang lembut. Bisa diredap seperti batu nyemplung ke air lah. Hilang. Nah, hasil mereka seperti itu. Kata juara dunia tahun 1980 di Jakarta itu. Hendra dan Ahsan sendiri menutup musim 2022 dengan meraih 5 kali runner-up dalam 16 turnamen individu yang mereka lakuin sepanjang tahun. Meski tidak ada yang menghasilkan gelar juara, Christian menilai hal itu tersebut adalah hal wajar. Memang dalam usia seperti mereka, yang main dari babak awal apalagi basa grup, main terus di turnamen individu. Tidak mudah lah. Artinya, mereka harus dalam kondisi puncak untuk mengalahkan pemain muda. Kata Christian Adinata. Tapi, kalau sudah bisa mencapai final, itu ya sudah sangat luar biasa. Kita maklumilah. Wajar. Sudah sampai partai puncak, mereka itu seri. Kalau ibarat butter handphone, itu sudah low bet. Tutur legenda yang kini berusia 73 tahun itu. Ya, Fatman Tolofas, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Koh Christian Adinata? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Salah tak dukung terus channel ini dengan cara di-like, di-comment, dan subscribe kalau nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!